Allahumma sallallahu ala muhammadu ala arifu tayyidina kawhirin wa ala ashabuhil malamunan muntadabin Tanggal 13 Rajab adalah hari kelahiran Imam Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan tanggal 13 Rajab juga adalah kelahiran Yayasan Mutahari, hari jadinya SMA Plus Mutahari hari ini kita akan mengenang Imam Ali sesuai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam zikru aliyin ibadah, memperingati Imam Ali itu bagian dari ibadah dan hari ini kita juga akan berbicara tentang Imam Ali ucapan anak madinatul ilm wa aliyun babuha aku adalah kota ilmu dan alih pintunya hadis ini disampaikan kepada kita oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diri Rasulullah bersabda akulah kota ilmu itu dan alilah pintunya sebaiknya datang melewati pintunya ada banyak jalan untuk menuju kota ilmu Rasulullah itu jalan-jalan itu disampaikan kepada kita melalui para sahadat Nabi semua menuju ketada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian antara semua banyak jalan itu ada di antara kita yang memilih jalan-jalan yang banyak itu ada juga yang memfokuskan perhatiannya kepada jalan yang satu yaitu lewat pintunya melalui Imam Ali salamullahi alaihi wa sallam ana madinatul ilm wa aliyuh mbabuha aku kota ilmu dan alih pintunya dan Rasulullah memberikan nasihat kepada kita kalau kita mau memasuki kota ilmu Rasulullah masuklah melalui pintunya yang tepat karena Imam Ali menampung ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Imam Ali menyertai Nabi sejak kelahirannya sampai ia menyertai Nabi dalam seluruh perjuangannya dan di pangkuannya juga Nabi menghemuskan nafasnya yang terakhir dan Allah menganugerahkan kepada Imam Ali kecerdasan yang luar biasa sehingga Rasulullah pernah berkata pada suatu saat ketika Imam Ali pulang dari peterangan kemudian ia masuk berhalwat bersama Nabi dan berbicara berjamjan beberapa orang sahabat menyebutkan lewatlah kalau Ali sudah bersama Nabi Imam Ali yang melaporkan baru saja aku menerima satu bab ilmu dari Nabi dan bab ilmu itu membukakan ketabaku sendiri bab ilmu pengetahuan lagi ketiauan dan ketandaian Imam Ali dalam ilmu diakui oleh sahabat-sahabat yang lain Aisyah berkata Aqadona Ali bin Abi Talib yang paling mengerti tentang hukum Islam diantara kami walah Ali bin Abi Talib Umar ibn al-Khatab berkata laula aliyun lahalaka Umar sekiranya tidak ada Ali celakalah Umar dalam berawak yang lain Umar berkata semoga Allah semoga Allah tidak memasukkan aku dalam kesulitan semoga Allah tidak memasukkan aku dalam kesulitan yang disitu tidak ada Ali al-kisah kata-kata seorang lelaki menemui Umar bin Khotab ketika ia menjadi khalifah dan ketika para sahabat bertanya kata-kata lelaki itu khalifah as-bahbah how are you today? how are you this morning? apa kabar kamu pagi ini? silah lelaki itu menjawab sahabat-sahabat yang lain yang berkumpul disitu silah lelaki itu menjawab aku memasuki pagi ini dengan membenci al-haq wuhibbul fitnah wa akrahul haq aku mencintau fitnah aku membenci al-haq atau kebenaran aku mencintau fitnah aku membenci al-haq ada lagi pertanyaan lagi saya sudah lupa lagi ini habis ini aku mencintau fitnah aku membenci al-haq aku lari dari rahmat Allah dan semua orang hampir-hampir saja memikuli orang yang bersangkutan itu kemudian imam sendiri juga marah kepada pembicaraan orang itu sampai kemudian imam ali datang dan imam ali berkata benar orang itu dia mencintai fitnah fitnah di dalam bahasa Arab artinya ujian atau cobaan entah bagaimana dalam bahasa Indonesia fitnah tiba-tiba berarti tuduhan palsu tuduhan palsu itu dalam bahasa Arab namanya tuhmah kalau di dalam bahasa Indonesia terkenalkan jadi fitnah sebenarnya fitnah itu ujian, cobaan kencangan kehidupan dan orang itu benar kata imam ali orang itu mencintai fitnah mencintai ujian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna ma'amwalukum wa'iladukum fitnah sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah dan orang itu mencintai harta dan mencintai anak-anakmu berarti dia mencintai fitnah dan dia membenci al-haq kemudian imam ali mengutip awet al-quran dan kematian itu adalah al-haq kematian itu benar wajah al-mautu bil-haq dan datanglah kematian dengan kebenaran jadi dia membenci kematian siapa di antara kita kata yang tidak benci kepada kematian dia lari dari rahmat Allah bukankah hujan itu adalah rahmat Allah dan ketika turun hujan kita lari menghendarinya ada beberapa lagi ucapan orang itu kemudian Umar bin Khattab berkata aku berlindung kepada Allah memasuki satu kesulitan yang disiti tiba-tiba Ali bin Abi Talib ada banyak keistimewaan Imam Ali bin Abi Talib dalam ketinggian ilmunya yang dibuktikannya sejak zaman Abu Bakar sampai zaman Umar ketika kedua khalifah itu tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang datang ketadaknya dan mereka mendapat penjelasan dari Imam Ali sawah mempunyai sebuah buku Imam Ali menurut orang-orang Kristen apa banyak penulis-penulis Kristen yang menulis tentang Imam Ali banyak orang menyebut penulis Kristen itu sebagai asyikun para perindu para pecinta yang mencintai Imam Ali sama besarnya dengan kecintaannya kepada Nabi Isa alaihissalat melaksanakan sabda Nabi salallahu alaihi siapa yang ingin melihat kejuhudan Nabi Isa lihatlah Ali bin Abi Talib kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam dan orang-orang Kristen itu mempelajari Imam Ali dengan penuh kesungguhan melahirkan banyak kitab-kitab yang tebal-tebal tentang Imam Ali kita sudah pengenal Jodh Jordak yang menulis buku Saudil Abadatil Insaniyah dan ada penulis-penulis lainnya yang dengan suka cita menuliskan kisah-kisah Imam Ali dengan penuh kecintaan malah menurut saya jauh lebih bagus juga dari kecintaan sebagian besar kaum muslimin terhadap Imam Ali Imam Ali yang tidak diragukan oleh madhab manapun adalah kelebihannya menampung ilmu Rasulullah salallahu alaihi wassalam aku kota ilmu dan Ali itulah pintunya barang siapa yang mau memasuki kotaku hendaklah datang lewat pintunya supaya tidak salah pilih sekiranya saya meninggalkan banyak murid disini banyak jemaah yang belajar kepada saya dan saya sudah meninggal dunia tapi sebelum saya meninggal dunia saya berpesan kepada anda kalau mau tahu ilmu saya tanyalah melalui pintunya melalui orang yang lebih banyak mengenal saya ketimbang yang lain didaftar sahabat-sahabat saya itu orang-orang yang hidup sejaman dengan saya itu didaftar dan pilihlah orang yang saya didik khusus orang yang saya besarkan dan orang yang saya asuh atau orang yang banyak membaca tulisan-tulisan saya dan mengikuti kegiatan-kegiatan saya itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu sekiranya saya ini kota ilmu dan karena itu hal yang sangat wajar kalau kita memilih Imam Ali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain saya ingin berikan satu contoh ucapan Imam Ali yang sekarang ini dirumuskan oleh para ahli agama seluruh dunia sebagai etika yang mempersatukan seluruh agama di dunia pada tahun 1893 di kota Chicago pada abad ke 19 tiga abad yang lalu berkumpul semua wakil-wakil agama sedunia membentuk apa yang mereka sebut world world parliaments of religion parlemen dunia dari para pengikut agama mereka berkumpul di Chicago dan salah seorang pemimpinnya namanya Bu menutup konferensi itu dengan berkata hence forth mulai hari ini seluruh agama harus menyatakan terang bukan dengan sesama pengikut agama tetapi menyatakan terang kepada musuh kemanusiaan kepada kezaliman yang ditimpakkan kepada umat manusia kata agama sekarang harus berperang tiba satu sama lain tetapi harus berperang melawan kezaliman penindasan terhadap sesama manusia bahwa waktu itu dirumuskanlah bukan sebuah agama baru tapi sebuah aturan etika yang didukung oleh semua agama banyak orang mengatakan bahwa etika itu berbeda-beda sesuai dengan agamanya masing-masing aturan akhlak itu sesuai dengan agamanya masing-masing tidak kata mereka ada aturan aturan tingkah laku atau etika yang disetujui oleh seluruh agama dan mereka menamai etika yang disetujui oleh seluruh agama itu sebagai global etik etika global yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan globalisasi karena waktu itu belum ada isu globalisasi saya tertawa ketika saya mengusulkan global etik kemarin di pertemuan di Departemen Agama menginginkulkan tokoh-tokoh dari berbagai agama dan saya ditentang habis-habisan oleh kawan saya dari Muhammadiyah ini dari Jawa Barat pembicaraan saya disetujui oleh banyak orang oleh agama yang bermacam-macam tapi ditentang oleh dua orang satu oleh orang dari Jawa Barat itu dan satu lagi dari majlis ulama kedua-duanya menentang saya dengan kesalahpahaman yang sangat fatal yang hanya bisa dijelaskan oleh para pesikiater orang itu tiba-tiba mengatakan jadi Anda ternyata pendukung globalisasi yang mau melakukan penindasan terhadap rakyat begitu mendengar global etik langsung dia pikir ini globalisasi ya Allah kalau kata Pak Kiai-Kiai dulu itu namanya kedodohan murokkab al-jahlul murokkab murokkab itu bersusun-susun dulu kan kita pernah belajar bahasa Indonesia ada kalimat kalimat majemuk beranak pinah yang bersusun-susun gitu seperti tumpukan kuah yang bersusun-susun satu lapis dua lapis tapi isinya semuanya kebodohan padahal dimaksud global etik disitu tidak ada hubungannya dengan globalisasi seratus tahun kemudian pada 1993 di kota yang sama di Chicago diulangi kembali parlemen umat beragama sedunia itu mereka melihat bahwa dunia sebetulnya terancam dengan globalisasi dan globalisasi itu penindasan yang menyeluruh bagaimana negara-negara kaya menindas negara-negara yang lemah soal-saudara sekarang ini lagi dipindas dan menerima penindasan itu dengan sukacita salah satu cara mereka menindas ialah menyebarkan mall-mall dan pasar-pasar supermarket di negara-negara dunia ketiga mematikan pasar-pasar tradisional mematikan para pedagang-pedagang di sektor non-formal bahulu kita beli durun di pinggir jalan sekarang kita beli di super mall itu dan pedagang-pedagang durun tersingkir dengan sendirinya itu penindasan yang berlangsung di dunia dan para tokoh agama merasa prihatin kemudian mereka berkumpul dan merumuskan kembali global etik itu nah perumusan itu sekian ratus tahun yang lampu mungkin lebih dari seribu tahun sebelumnya Imam Ali merumuskan global etik di dalam sabbaknya yang saya kutip ini dalam kitab Tuhaful Ukul halaman 74 waj'al nafsa kami zanan fima bainaka wabayna gairika jadikanlah dirimu sebagai ukuran untuk menilai hubungan kamu dengan orang lain berbuatlah sesuatu yang mengebirakan orang lain sebagaimana yang kau harapkan untuk ini saya tidak setuju ini yang terjemahan ini cintailah untuk orang lain atau yang kau cintai untuk dirimu senangilah pada orang lain atau yang kau senangi untuk dirimu kalau dirimu senang diapresiasi dihargai maka berikanlah apresiasi dan hargai orang lain kalau keyakinan agama kamu senang dihormati oleh para pengikut agama lain maka hormati juga agama dan keyakinan orang lain ini yang disebut global etik sekarang ini sekarang mereka sebut itu sebagai ethic of reciprocity global etik itu ditegakkan di atas dua hal satu ethic of reciprocity dan keduanya apa yang mereka sebut humanim di dalam bahasa latin kita kembali lagi kepada yang pertama ethic of reciprocity precis perumusannya seperti perumusan Imam Ali lakukanlah kepada orang lain yang kamu ingin orang lain melakukannya kepada kamu hendaknya engkau menyenangi sesuatu pada diri orang lain sebagaimana kamu menyenangi orang itu memperlakukannya kepada dirimu bencilah berbuat sesuatu kepada orang lain yang kamu benci juga orang lain berbuat seperti itu kepada kamu kalau rumah ibadat kita ini diserang oleh orang lain oleh pengikut agama lain pasti kita marah pasti kita tidak senang maka kalau begitu jangan serang juga rumah ibadat orang lain kalau ibadat kita diganggu oleh pengikut agama lain pasti kita tidak senang pasti kita benci karena itu jangan juga mengganggu ibadah orang lain itu global etik salah satu unsur dari global etik 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 reciprocity yang diajarkan oleh Imam Ali saya ingin lanjutkan ucapan Imam Ali wala tazlim wala tazlim kama la tuhibbu antuzlam janganlah kamu berbuat zalim kepada orang lain sebagaimana juga kamu tidak suka orang lain berbuat zalim kepadamu wa ahsin dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti kamu juga senang orang lain berbuat baik kepadamu hendaklah kamu memandang jelek satu tingkah laku pada dirimu apa yang kamu pandang jelek pada orang lain kamu lakukan pada orang lain waradok minan nas laka matardobihim lahum minka dan hendaklah engkau membahagiakan orang lain sebagaimana engkau senang orang lain membahagiakan dirimu walatakul bima la ta'lam jangan ngomong tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui balatakul kullama ta'lam bahkan janganlah kamu omongkan semua yang kamu ketahui janganlah kita ngomong tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya pada kita kalau anda banyak berilmu jangan semua ilmu juga diomongkan kepada semua orang dan itu kesalahan saya kadang-kadang saya menyampaikan ilmu kepada orang yang sebetulnya tidak layak menerima ilmu itu dan janganlah kamu ngomong tentang orang lain yang kamu yang kamu juga tidak suka kalau orang lain ngomong seperti itu terhadap kamu kata Imam Ali walatakul mala tuhibdu an yuqo la laka janganlah kamu ngomong tentang orang lain yang kamu pun tidak suka kalau orang lain ngomong seperti itu tentang kamu ini global ethics pada pada ulang tahun Imam Ali kemarin itu saya mendapat dua hadiah besar dalam kehidupan saya pertama pada malam sabtunya kemarin saya mendengar dengan sangat bahagia pujian pengikut agama-agama lain terhadap Imam Ali seakan-akan mengulangi sejarah kecintaan para pengikut berbagai agama terhadap Imam Ali saya tidak akan menceritakan kebahagiaan kemarin itu rupanya hadiah saya buat Imam Ali yang pertama yang akhirnya mungkin hadiah Imam Ali bagi saya insyaallah satu penghargaan pengikut agama terhadap Imam Ali dan mengucapkan selamat ulang tahun terhadap Imam Ali secara terbuka itu yang pertama yang kedua kemarin di Cireboan saya diminta untuk berbicara membedah buku pluralisme dalam Al-Quran diantara jemaah hadir kelompok-kelompok yang soleh pakai jubah-jubah putih dengan janggut yang panjang memakai serban duduk di situ ketika saya membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang pluralisme orang-orang saleh itu berteriak teriak dengan kata-kata yang terkasar yang pernah saya dengar dari mulut seorang muslim dengan menggebrak meja sampai saya teringat kepada ucapan Imam Ali itu janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui dan yang kedua janganlah kamu membicarakan semua yang kamu ketahui jadi saya keliru karena saya menyampaikan ayat-ayat pluralisme dihadapan orang-orang soleh yang menegakkan kesolehannya di atas pakaian bukan di atas akhlak yang mulia jadi saya memutuskan kalau kalian bertingkah laku seperti itu saya tidak mau menjawab pertanyaan kalian dan mereka makin beringas ayat-ayat Al-Quran tidak mereka dengar hadis-hadis Nabi yang suci juga tidak mereka dengar mereka mengucapkan kata-kata yang saya sendiri tidak sanggup mengulanginya di tempat ini karena kemuliaan masjid ini diucapkan dengan semangat kemarahan yang luar biasa saya bilang di dalam hati Imam sekiranya saya terbunuh di tempat ini paling tidak saya harus menderita maki-makian mereka yang berahlat buruk jadikanlah derita ini sebagai hadiah saya buat Imam Ali karena menarik di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan pengangkatan Imam Ali dalam peristiwa Ghabir Khun ayat yang turun dalam peristiwa Ghabir Khun itu sebetulnya dalam surat Al-Ma'idah dalam satu kelompok dengan ayat Al-Fatihah Al-Fatihah orang Yahudi orang Nasoro orang Sobi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidaklah mereka menderita ayat itu segera disampaikan Tuhan setelah ayat yang mengangkat Imam Ali sebagai pemegang wilayah dalam peristiwa Ghabir Khun seakan-akan rangkuan ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa misi Imam Ali sebagaimana disebutkan dalam global etik yang diucapkan oleh Imam Ali ialah memperlakukan agama yang lain sebagaimana kita ingin agama lain memperlakukan kita saling menghormati saling menghargai dan ajaran Imam Ali itu ditolak oleh sekelompok orang-orang yang soleh itu dengan tingkah laku yang paling kasar begitu kasarnya Santo Paniciyah yang mengadakan acara itu adalah generasi Muhammadiyah tapi bebah buku itu terbuka bagi semua orang dan saya mengingatkan apa begini orang Muhammadiyah yang menisbahkan organisasinya pada nama Nabi Muhammad dan mereka kirim SMS kepada saya mohon maaf Bapak itu bukan orang Muhammadiyah dan saya memohon maaf untuk peristiwa yang sangat memalukan ini dan kami minta agar Ustaz tidak kapok untuk datang lagi kepada kami dan menyebarkan ilmu Ustaz saya bilang saya insyaallah tidak kapok tapi kalau kalian mendatangkan lagi orang yang seperti itu dalam pertemuan beritahukan kepada saya saya pasti akan datang dengan pasukan saya karena saya pikir yang begitu itu tidak bisa dijawab dengan argumentasi karena mereka tidak berpegang pada kekuatan logika mereka berpegang pada logika kekuatan saya akan bawa pasukan saya dari jin dan manusia untuk menghabapi mereka di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hadid ada tiga tipe manusia satu tipe yang bisa diajak diskusi dengan Al-Quran ajaklah mereka dengan Al-Quran kedua ada tipe manusia yang bisa diajak diskusi secara ilmu pengetahuan dengan Al-Hikmah dengan Al-Quran tapi ada tipe manusia yang tidak bisa diyakinkan dengan Al-Quran tidak bisa diyakinkan dengan ilmu pengetahuan itu mereka hanya bisa diyakinkan dengan besi kata Al-Quran dalam surat Al-Hadid dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat orang-orang salih yang seperti itu yang menegakkan kesalahannya dengan tingkah laku yang kasar tidak bisa diselesaikan dengan baca hadis-hadis Nabi saya mentihkan pembicaraan saya dan berkata jawab pengecut itu saya sebutkan karena itu tidak begitu kasar jawab pengecut saya tidak mau menjawab orang yang berakhlak buruk Nabi bersabda karena mereka menanyakan apa definisi mu'min itu itu tokoh mereka dan idilahlah kersanin Allah saya teringat kepada ucatan seorang pebicara di Mumbar ini bahwa para Nabi itu juga para Imam itu wajahnya itu indah Rasulullah SAW itu wajahnya indah orang nikmat memandangi wajahnya itu mengapa dengan mengutip ayat Al-Quran supaya wajah itu tidak dijadikan alasan untuk menolak kebenaran jadi kalau Nabi diturunkan atau para Imam diturunkan dengan wajah yang jelek nanti orang-orang tidak mau menerima ajaran para Imam itu atau para Nabi itu dengan berkata di hadapan Allah bagaimana ya Allah aku bisa percaya orangnya jelek banget melihatnya juga sudah ngeri karena itu Allah turunkan para Nabi dan para Imam itu dengan wajah yang indah supaya orang tidak punya alasan untuk menolak kebenaran dilalah kersamu Allah itu orang-orang salih disitu itu termasuk pemimpinnya wajahnya itu mengerikan wajahnya mengerikan gak ada tanda-tanda usapan air wudu di wajahnya yang memancarkan kesejukan kepada orang-orang di sekitarnya saya jadi teringat ketawa ucapan adiknya Gusdur perempuan Tuhan pun terbahasa Sunda karena pernah tinggal di Cimahi tapi wajahnya tercis seperti wajah Gusdur ini Gusdur versi perempuan ketika kita berkumpul disitu ada ulama-ulama Iran dan ulama-ulama NU berkumpul juga dalam seberang sini mudah-ulama Iran disitu ada Syekh Tashkiri disitu berdiri di mimbar dan adiknya Gusdur berkata begini adiknya Gusdur itu berkata kepada saya kan jalan tuh lihat itu tuh wajah ayatullah Tashkiri dia sebut lagi wajah ulama lainnya dari Iran kayaknya sejuk penuh senyum dan wajahnya bersih tuh tuh dibandingkan tuh dengan ulama-ulama kita sebelah sana kata dia padahal itu ulama-ulamanya beliau juga saya tidak kasih komentar karena itu berarti mempergunjingkan sesama kita tapi saya juga membenarkan dia dengan menganggup-nganggup itu komentar dari adiknya Gusdur dan memang saya lihat itu wajah-wajah yang seolah disitu tuh garang-garang melihat wajahnya saja sudah gelisah hati kita belum ngomong baru melihat wajahnya saja sudah gelisah hati kita padahal kata nabi al-mu'minu yang saya bacakan waktu itu waktu itu dia menanyakan apa definisi muslim saya bilang ada definisi muslim dari rasulullah s.a.w saya sebut dari muslim dari rasulullah s.a.w al-muslimu man saliman nasu min lisamihi wa yadih yang disebut muslim orang islam ialah orang yang selamat semua orang dari gangguan lidah dan tangannya itu yang disebut muslim yang kata-katanya halus tidak menginggung perasaan yang tangan dan lidahnya itu tidak menyakiti hati orang lain itu yang namanya muslim teriak lagi bukan muslim saya tidak mau menyebutkan kata-kata yang kasarnya bukan muslim tapi yang dimaksud itu ialah mu'min apa definisi mu'min saya definisikan mu'min al-mu'min man aminan nasu fi anfusihim wa amwalihim kata nabi yang disebut mu'min ialah orang yang tentram semua umat manusia di dalam kehormatannya dan dalam hartanya yang disebut orang mu'min ialah yang kehadirannya itu memancarkan ketubuhan rasa bami kepada orang-orang di sekitarnya saya baca katu hadis-hadis nabi itu makin ditentang lagi saya bilang dalam hati tapi tadi saya sebutkan saya lagi berhadapan dengan orang-orang yang bukan mu'min karena kehadirannya itu menyebabkan perasaan gelisah perasaan tidak tentram dan tidak enak istri saya menyaksikan peristiwa itu hampir pingsan dengan jantung yang berdegut keras dia datang menemui saya ke depan maksudnya kata yang memeluk saya khawatir mereka memukuli saya luarlah selamati kata dia gitu kata dia di sekitarnya pemalu yang suka di belakang hari itu tiba-tiba jadi pemberani saya bilang sama dia dia berada di tengah-tengah contoh orang yang bukan mu'min karena kalau kita berada di tengah-tengah orang mu'min jiwa kita tentram mu'min itu yang mendatangkan rasa tentram salah satu nama Allah adalah al-mu'min salah satu nama Allah adalah mu'min artinya yang mendatangkan ketentraman kedamaian ketiduhan kesejukan kepada orang-orang di sekitarnya dan kata Rasulullah dalam haji wabak yang disebut mu'min adalah orang yang mendatangkan ketentraman kepada orang-orang di sekitarnya yang mendatangkan kesejukan kedamaian sehingga orang tenang berada di tengah-tengah itu masukilah satu pengajian kalau saudara merasa tentram di tengah-tengah pengajian itu ada rasa sejuk ada rasa damai saudara sedang berkumpul dengan kaum mu'mini kalau datang kepada satu pengajian kemudian ustadnya muncul dengan wajah yang menakutkan melihatnya saja sudah kemetar hati kita apalagi setelah bicara yang keluar adalah hamun maki caci maki kata-kata kotor kata Imam Ali Al-Lisam Mijanul Insan gampang tuh mengapalkan Al-Lisam Mijanul Insan lidah itu ukuran manusia kita tahu ukuran manusia itu baik dan buruknya dari lidahnya saja dalam peribahasa Indonesia ucapan Imam Ali itu diterjemahkan bahasa menunjukkan bangsa bahulu bangsa itu artinya orang yang terhormat sehingga orang yang terhormat disebut bangsawan yang memiliki bangsa bahasa menunjukkan bangsa dalam bahasa Indonesia jadi derajat kita ditentukan oleh lidah yang kita keluarkan dengan dari ucapan-ucatan mulia yang keluar dari kemuliaan hati kita dan kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berkata kotor seperti itu berkata kasar seperti itu kita tidak boleh melanjutkan pembicaraan kita dalam Al-Quran disebutkan orang-orang hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh yang maha pengasih yang berjalan di bumi itu dengan segala kerendahan hati dan kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil seperti itu mereka berkata salam saya akhiri itu pembicaraan disini cermu itu dengan ucapan salam saya tidak mau menagapi pembicaraan itu dan mereka muka berteriak lebih keras lagi dan saya sudah pengalaman memang menghadapi orang-orang yang saleh seperti itu pakaiannya saleh betul bajunya putih semua saya peningin melambangkan kebersihan hatinya sama sekali enggak pakai serbaan lagi satu-satunya tanda bahwa mereka itu orang Islam adalah jibat hitam jibat hitam di bahiknya semuanya jibatnya hitam tanda bahwa mereka banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kali tapi mungkin itulah yang mereka maksud dengan dan si ma'um fi wujuhim min atharis sujud aba tambah di wajahnya sebagai bekas sujud itu dalam surat al-fatah dan ayat yang terakhir sebelumnya Allah menyebutkan bahwa yang dimaksud tambah di wajahnya itu ialah dia menyebarkan kasih sayang diantara sesama kaum muslimin huhamau baynahum jadi dari wajahnya itu terpancar cinta kasih kepada sesama kaum muslimin bahkan dari wajahnya itu terpancar cinta kasih terhadap sesama umat manusia waktu di cerbon itu saya berpikir untung tidak ada orang-orang nasrani atau orang buddha atau orang hindu yang batang ke situ kayaknya kalau ada disini yang sudah berniat masuk islam akan mundur kembali karena kehadiran orang-orang seperti itu dalam pergaulan saya dengan berbagai agama saya harap ini tidak diberitahukan kepada pengikut agama yang lain biasanya pada peserta menjemah al-munawaruh itu ada romo juga yang radia haji yang hadir disini tentu saya tidak pakai patuan pendetanya dan mendengarkan pengajian saya ini dengan cara yang penuh simpatik itu alhamdulillah banyak orang tertarik kepada islam ada kawan saya dari pengikut gereja kriptan yang sekarang ngeradin membaca buku-buku tentang imam ali tentang rasulullah sallallahu alaihi walauhi wasallam dan akhirnya diberitahukan juga akhirnya dia menyuruh seorang anaknya untuk masuk islam dan anaknya memang juga mau masuk islam walaupun tidak boleh diberitahukan kepada yang lain karena saya minta juga dia takiyah juga itu karena pendekatan kita yang penuh cinta kasih penuh kasih sayang bagaimana kita menyebarkan agama islam dengan tingkah laku yang keras itu saya malah menduga memang mereka itu sebetulnya yang ikut gerakan-gerakan seperti itu pasti mengalami gangguan kejuan saya pernah menulis makalah tentang agama ciri-ciri keberagamaan orang yang mengalami gangguan kejuan orang-orang itu biasanya orang yang frustrasi dalam kehidupan atau orang-orang yang mengalami kekecewaan atau depresi atau anxiety perasaan cemas biasanya peneran mengikuti agama yang seperti itu atau orang yang rendah diri yang dicampakkan di tengah-tengah masyarakat atau yang menghadapi orang tua yang memperlakukan dia dengan sewenang-wenang atau misalnya juga tidak mengalami kebahagiaan pada masa kecil banyak teorinya orang-orang seperti itu buasanya beragama dengan cara tertentu yaitu satu buas senang dengan agama yang menunjukkan bahwa dia adalah paling benar dibandingkan dengan yang lain dengan perasaan merasa jadi paling benar itu kan dia terpuaskan emang saya anggap kalian menganggap aku jelek tapi sebetulnya akulah yang akan masuk surga kasih Tuhan karena aku berpegang pada kebenaran mutlak itu salah satu ciri keberagamaan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan jadi saya pikir keliru juga kalau saya harus melayani orang-orang yang sakit jiwa saya harus menyembuhkan mereka bukan harus mengikuti kegilaan mereka jadi saya menghentikan pembicaraan itu dan orang-orang Muhammadiyah kemudian mengawal saya keluar dari ruangan itu yang harusnya gak usah dikawal karena saya percaya juga bahwa orang-orang seperti itu juga yang teriaknya besar itu sebetulnya nyalinya kecil biasanya itu tapi itu kata anak saya ya pak tapi mungkin nyalinya dia kecil tapi dia bisa menyuruh orang lain yang nyalinya besar oh bener juga saya bilang kalau biasanya nyalinya kecil itu gitu kalau ada penyerangan itu pimpinannya hilang ada alibi oh saya tidak ikut saya malah tidak memerintahkan dia kalau reaksinya jelek kalau reaksinya bagus saya lah yang memimpinnya emang kata dia tapi saya pikir kemarin itu sekiranya juga itu saya sahib disitu kan itu satu kebahagiaan itu hadiah buat Imam Ali pada hari ulang tahunnya curahkan darah walau syahid Mbak Hussein itu dalam nyanyian himne ijabi jadi saya bilang mau saya curahkan darah disitu demi kehormatan Imam Ali yang membawakan agama madhab cinta kasih madhab pembelaan kepada kaum mustadhafin tapi pada itu kalau kita ingin meyakinkan mereka tentu saja tidak bisa kita yakinkan dengan argumentasi-argumentasi logis sia-sia kita berargumentasi disitu sia-sia juga baca Quran dan hadis orang seperti itu memang harus dilawan dengan hadis dengan besi besi yang paling bagus itu peluru dahulu ada utusan hijbullah datang kepada saya waktu itu pengikut ahlul baik masih sedikit tetap ini dan belum terang-terangan seperti sekarang ini tidak tahu bagaimana informasinya mereka tahu bahwa saya mulai mengajarkan madhab ahlul baik itu dan mereka datang meminta saya mengirim beberapa orang pemuda untuk dididik khusus di hezbollah karena anda itu harus dikawal harus dilindungi ini aset kami lalu dia menghubungi para ustad-ustad yang waktu itu ada di sini semua ustad itu keberatan untuk dilatih di Lebanon yang katanya membelak saya mati-matian itu keberatan kalau memang beneran mereka itu cuma berani itu dalam ucapan saya dalam omongan saja dan saya bilang kalau gitu saya sajalah yang dikirim ke sana saya bilang kalau anda anda melindungi siapa dan yang datang ke sini orang hizbollah yang datang ke sini namanya basan wajahnya cakep lagi sebagaimana kebanyakan orang Lebanon cakep dan namanya basan basan itu artinya yang banyak tersenyum setiap ngomong dia tersenyum ini orang yang bisa tersenyum dengan sangat indah ketika berdiskusi sebetulnya orang yang sama yang akan mengaung segarang harimau ketika berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak bisa diyakinkan dengan senyumannya kalau tidak bisa diyakinkan dengan senyuman ya dengan peluru mereka lah yang ditakuti oleh Israel lebih ditakuti dari semua makhluk manapun di dunia ini Israel mengatakan dalam peperangan yang beberapa hari itu yang gagal juga saya mengatakan itu perang yang paling alot dalam sejarah militer Israel belum pernah mereka mengalami perlawanan yang begitu berat seperti perlawanan menghadapi Hezbollah Hezbollah itu basamun itu orang-orang yang tersenyum ketika berdakwah coba anda dengarkan khutbahnya Syed Hussein Fadlullah dipenuhi dengan senyum wajahnya tampak penuh senyuman tapi pada saat yang sama di medan pertempuran mereka adalah Haidar sang singa yang tidak mengenal rasa takut orang yang sangat liat untuk bisa ditatahkan dan mereka mengikuti Imam Ali terima kasih